Pemisah temuan sesosok mayat di dalam toilet masih digagirkan warga kampung Tonjung, desa Kanoman, Cibaber, Kabupaten Cianjur. Sebelumnya korban sempat dinyatakan hilang dan pihak keluarga mencari keberadaan korban selama dua hari. Jenazah diketahui atas nama Maman Abdul Rahman, warga kampung Kanoman, Cibaber ditemukan dalam kondisi sudah membusuk di dalam toilet siang tadi. Setelah sebelumnya pihak keluarga mencari keberadaan korban yang hilang selama dua hari. Akhirnya keberadaan korban ditemukan warga di sebuah toilet masjid dalam kondisi sudah tidak bernyawa lagi. Saat ditemukan kondisi korban dalam keadaan terlentang di dalam toilet masjid, tidak ada bekas luka apapun pada tubuh korban. Namun menurut pihak keluarga sebelumnya kondisi kesehatan korban dalam keadaan baik-baik saja. Korban selama ini tidak mengeluhkan adanya gejala penyakit apapun. Menurut pihak keluarga, korban terakhir bertemu dengan korban dua hari lalu, namun setelah itu tidak diketahui keberadaannya. Hingga akhirnya ditemukan sudah meninggal dunia di dalam toilet masjid. Sementara itu tim identifikasi Pola Cianjur langsung mendatangi tempat kejadian untuk mengidentifikasi mayat korban. Untuk mengetahui penyebab meninggalnya korban, polisi langsung membawa mayat korban ke RSUD Sayang Cianjur untuk diotopsi.